Pada tanggal 8 April 2024, sebuah fenomena alam yang spektakuler akan terjadi, yaitu gerhana matahari total. Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, saat gerhana berlangsung, kita akan menyaksikan ledakan-ledakan di matahari yang disebut sebagai solar flare. Meskipun Indonesia tidak dapat menyaksikan langsung gerhana matahari total tersebut, karena berada pada sisi gelap bumi, atau malam hari. Sebagai informasi, gerhana matahari total pada 8 April 2024 hanya dapat disaksikan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada saat daerah-daerah tersebut menyaksikan gerhana matahari total, wilayah Indonesia berada pada waktu malam hari, bahkan sudah berada pada posisi tanggal 9 April 2024 dini hari. Informasi yang disampaikan oleh BMKG, melalui laporan resminya menggambarkan bahwa, fenomena ledakan di matahari tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan. Selama gerhana matahari total, National Center for Atmospheric Research, NC, A, R, memperkirakan bahwa, akan terjadi ledakan-ledakan di matahari yang akan terlihat saat totalitas. Pada saat ini, pandangan matahari dari bumi akan terhalang oleh bulan, menyisakan sisi tepi di mana kita bisa melihat tepian plasma matahari yang tampak meledak-ledak. Meski demikian, BMKG menegaskan, bahwa fenomena ledakan di matahari tidak memiliki kaitan langsung dengan gerhana matahari total itu sendiri. Namun, hanya daerah yang terdampak gerhana yang dapat menyaksikan fenomena ini secara langsung. Penjelasan BMKG tentang fenomena ledakan di matahari, juga membahas pengaruhnya terhadap bumi. Ledakan di matahari disebabkan oleh aktivitas internal, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2024. Hal ini dapat memengaruhi magnetosfer bumi, dan menghasilkan badai magnet bumi, geomagnetic stone. Namun, BMKG menyimpulkan bahwa dampak dari ledakan matahari ini, relatif aman untuk wilayah Indonesia yang berada pada lintang rendah. Ini disebabkan oleh perisai alami bumi yang kuat terhadap radiasi partikel angin matahari, yang memiliki titik terkuat pada lintang rendah. Dengan demikian, sementara kita tidak dapat menyaksikan langsung gerhana matahari total, dan fenomena ledakan di matahari, kita tetap dapat menghargai keajaiban alam ini, melalui penelitian, dan pemahaman yang dilakukan oleh para ilmuwan, dan lembaga seperti BMKG. Terima kasih.